saranku sih sebenarnya itu area Pantai Segernya wisatawan mancanegara yang sedang bersantai aja kalian untuk ke area bukit seger lagi jadi untuk bukit seger atau ke area bukit seger harus lewat jembatan seperti ini ini udah jauh ini lebih bagus sebenarnya kalau dulu tuh enggak gini tapi ini juga sedikit mengerikan buat kita yang tumben kita ya lewat jalur seperti ini Oke viewnya kalau di sisi kanan tuh kayak gini ini airnya lagi surut kalau di sisi timur jadi di kanan tuh kayak ada pantai terus di sisi timur itu ada circuit mandalika ya ini kita mau landatin perjalanan hati-hati eh baut yang mau naik bisa lewat sana dan biasanya ada ticketing tapi ini aku nggak ajakin kalian ke area itu karena kemarin udah pernah ini kita mau ke sisi kanannya aja ke area sunset view cuman memang khusus hari ini tuh kayaknya nggak ada sunsetnya karena mendung tapi nggak jadi soal oke kita lanjut jalan cukup banyak wisatawan yang ada di area ini mereka juga sedang ber libur ya menikmati eh mendalika saranku sih sebenarnya uh 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 sorry hampir dikejar banyak wisatawan ya ini jadi aku harus agak menjauh karena aduh lihat liburan malah dikejar anjing aku ajakin kalian nanti ke ujung sana itu area pantai segernya anjingnya menyeramkan oke jadi ini kita mesti turun ke bawah sana ya sebenarnya bisa pakai motor kalau teman-teman berangkatnya itu dari area gate Barat ya Mandalika ya maksudnya gate kalau pernah nonton MotoGP itu ada jalur jalur lama yang nanti menyusuri pinggir sirkuit ya tapi itu terlalu jauh maka opsinya adalah pakai jalur yang ke lewat Novotel aja selatan Novotel lalu nanti nyebrang di jembatan kayu tadi oke di atas nih kalau teman-teman lihat tuh udah ada banyak orang nih kayaknya di area sunset sunset view jadi nanti tuh kudu naik ke atas ya nah itu bukit yang ini gak terlalu tinggi tapi tentu akan cukup menguras energi oke ini udah makin dekat di sisi sana juga kalau mau menikmati pantai juga bisa tapi kalau teman-teman pengen ngelihat sunset atau pengen sunset langsung teman-teman langsung bisa saja ke area ini area bukit atau sunset view di bukit seger ada opsi kayak gazibu di sisi sana tapi yang penting langsung naik aja oke cukup kotor areanya banyak sampah seperti biasa terus ada rumput laut nah ini nih naik nih banyak banget bisa tauan ya yang lagi bersantai disini nah ini jalurnya cukup ekstrim tapi view nya cukup halo halo sorry sorry oke enjoy be careful banyak wisatawan banyak wisatawan yang datang sore ini halo 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 view di sisi kiri cakep banget pasir putih lalu di atas juga banyak banget wisatawan yang sedang menikmati ternyata rame banget penuh oke oke irami banget sebawah tuh keliatan kayak ada area mananaman rumput laut kotak-kotak kanan di atas juga m hormat itu o se Jadi disini tuh Cakep banget ya hampir di semua sisi Pasir putih Ini teman-teman bisa lihat Pokoknya cakep banget Jadi harus kesini kalau lagi di Mandalika Ini rapai banget Wisatawan mancanegara yang sedang bersantai Menikmati sunset Selamat menikmati Mesi pun memang sunsetnya tuh Ketutup awan Tapi seru ya Ini tumben melihat yang Kame banget disini Ini teman-teman bisa lihat Banyak banget Misatawan Yang Sore ini berada di Mandalika Untuk berbebir Menikmati Sunrise Eh sunset Yang di bawah juga Ramai Jadi mereka benar-benar menikmati Suasana Sunset Dari Area ini Atau dari Sunset view Bukit Seger Terus dari Disini juga Kelihatan banget Cakep Wuhh Wuhh Oke teman-teman bisa Melihat Sendirinya Para wisatawan Yang benar-benar menikmati Sunset Dari Bukit ini Ini view-nya Mahal banget Wuhh Itu teman-teman View-nya adalah Laut dan Sirkuin Mandalika Kalau dari sini Itu view-nya adalah Laut dan sunset Jadi tinggal pilih aja Kalau nikmati sunrise Enakan dari Sisi Area Bukit yang disana Sekalian melihat Mandalika Tapi untuk sunset Dari sini aja ya Dari Sunset view Di Bukit Seger Itu dia Teman-teman Suasana Di sore hari ini Thank you Udah nonton Nanti aku ajakin jalan lagi Untuk melihat Hal-hal lain yang menarik Dari Mandalika See you